Intro Dinas Pertanian Padang-Panian bekerjasama dengan Kodim 03-08 Paryawan melakukan panen raya di Kenagang Punggung Kasih Kecapatan Lubu Alung, Senin lalu. Dalam panen raya itu, Dinas Pertanian sempat juga mensosialisasikan alat mesin pertanian, berupa mesin perontok padi ke kelompok tani yang hadir dalam acara tersebut. Menurut Kepala Dinas Pertanian Padang-Panian Yurisman Yaakob, dari 1.116 kelompok tani yang ada di daerah itu, lebih separuh di antara sudah menggunakan alat mesin pertanian. Sebagian besar, alat pertanian itu berasal dari bantuan pemerintah baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Untuk menambah pengadaan mesin alat pertanian, maka untuk tahun 2018 nanti, setelah berusaha mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Sumbar, mereka juga sudah menganggarkan dana untuk pengadaan mesin alat pertanian tersebut. Dalam acara tanam dan panen raya, melalui pemerintah provinsi, Kementerian Pertanian juga menyerahkan 10 mesin pompa air dan 10 penyemprot padi kepada 20 kelompok tani. Yurisman optimis, dengan adanya irigasi, bening unggul, dan adanya mesin alat pertanian, target yang diberikan pemerintah pusat ke daerah tersebut bisa dicapai. Sebenarnya, beras yang kita hasilkan sudah bisa melampaui untuk kebutuhan kita, sehingga sudah ada yang dibawa ke Jambi, dibawa ke Riau, dan ke daerah lain. Kan restoran-restoran kita yang di luar Sumatera biasanya kan pakai beras padang. Jadi itu sudah dari kita itu. Menurut Yurisman, untuk tahun ini minimal 2 per 3 day target yang diberikan sebanyak 27,9 ribu ton gabah sudah tercapai. Sementara AISTEN 2, Pemprov Sumatera Brat Yulitar, pada kesempatan itu menyampaikan, walaupun belum bisa mencapai target, Sumatera Brat dalam beberapa tahun belakang ini sudah suasana mendapangan. Untuk tahun ini, surplus beras mencapai 1 juta ton. Tanam ini, kemudian panen di akhir Desember ini, rasa-rasanya dengan target 279 ribu itu kita tercapai. Malah lebih kayaknya, karena memang kita tadi ambil ubinan, rata-rata itu 6,5 kilo itu boleh dikatakan kira-kira 9 sampai 10 ton rektat. Itu yang disentuh oleh teknologi. Kalau disebut oleh teknologi sebelumnya yang 22,856 ini saya yakin. Rata-300 ribu ton itu sebenarnya kalau istilah kampung-kampungnya masalah geliang. Selama yang seperti Pak Bupati bilang tadi, idegasi kita perbaiki, binik, unggul kita pakai, kemudian alat mesin pertanian yang ada kita pakai. Dari Padang, Paryaman, Eka Gus Pradi, AINews melaporkan.